Lembaga Survei Australia Alting Research menyoroti kompetisi ketat pemilihan presiden di Indonesia yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Survei tersebut digelar pada 12 hingga 17 Juni 2023 dengan 1.220 responden. Dalam survei tersebut terungkap, Ganjar memiliki elektabilitas 34 persen, disusul Prabowo-Sumbianto yang hanya selisih 1 persen, yakni 33 persen. Sementara Anies Baswedan diurutan ketiga dengan elektabilitas mencapai 27 persen. Survei Alting membeberkan 3 persen responden menjawab rahasia dan 3 persen lainnya tidak menjawab. Dengan kondisi tersebut, survei ini meyakini masih rentan terjadi perubahan pemilih menjelang pemilu. Managing Director Alting Research John Alting dalam paparan surveinya pada Kamis 27 Juli mengatakan Pilpres 2024 Indonesia sangatlah menarik. Pasalnya hingga 8 bulan menjelang pemungutan suara pemenang kandidat Capres masih belum terbaca. Sebab 3 kontestan terkuat masih sangat berimbang elektabilitasnya. Dalam survei tersebut, responden sebagian besar ingin pemimpin kedepannya dapat melanjutkan program Presiden Jokowi dengan sejumlah perbaikan. Responden yang menginginkan visi-misi tersebut mencapai 61 persen. Sementara responden yang menginginkan pemerintahan baru yang membuat kebijakan baru mencapai 20 persen. Dan 18 persen lainnya mengatakan sebaiknya melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!